Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat atau LSM resmi melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mempersoalkan buruknya kualitas udara di Jakarta. Tak hanya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam matri gugatan Presiden Jokowi juga dituntut untuk bertanggung jawab. Sampai saat ini stasiun pantau udara paling banyak ada di Jakarta. Jadi untuk bicara Jakarta saja sebenarnya stasiun pantau sudah kurang. Riset kemoderat yang dilakukan beberapa kajian ilmiah harusnya satu Jakarta ini butuh sekitar 20-26 alat pantau. Sudah banyak bukti bahwa dalam satu tahun kemarin 2018 kita menghirup udara 196 hari tidak sehat. Tapi tidak ada upaya kepada pemerintah minimal mengumumkan saja kenapa baru diumumkan di 2019. Walaupun klaimnya mengatakan itu tidak sehat untuk kelompok sensitif. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi kelompok sensitif itu banyak. Anak-anak, ibu hamil, manula, balita, dan itu bisa jadi terpapar karena range-nya yang dibuat oleh KHK itu sudah mengatakan tidak sehat.